Oke halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya dan di video kali ini kita akan bermain game kart driving Indonesia lagi Tapi kali ini sebesar karena saya akan mereview satu mobil Mungkin teman-teman yang udah ngeklik video ini ya pasti tau lah ya di judul di awal atau di thumbnail Saya akan mereview sebuah mobil MP4 Terima kasih sudah menonton Masuk cukup laris ya di negara asalnya itu di negara Jepang Jadi kalau di sini tuh mobil yang paling laris mungkin kalau di MP4 ya seperti itu dawanja tidak gini Nova ya kan Cubis Expander Nah kalau di Jepang ini ada Nissan Serena yang salah satunya masuk ke dalam daftar mobil paling laris lah Paling banyak diincer di Jepang sana Nah ini sebenarnya adalah Nissan Serena C27 yang ini sama pemiliknya udah dipasangin body kit Nismo ya Jadi di Jepang situ di Jepang sana itu ada beberapa Nissan Serena yaitu Nissan Serena yang biasa Kemudian Nissan Serena S Hybrid Lalu ada juga Nissan Serena yang Nismo versi Nismo Nah versi Nismo itu body kitnya, bumpernya, side skirtnya itu mirip-mirip seperti ini Tapi ini kurang aksen merahnya aja ya Kalau Nismo yang asli, Nissan Serena Nismo yang asli itu ada aksen merahnya Di bagian belakang sini, di bumper belakang, kemudian di depan sini kalau nggak salah juga ada ini merah-merahnya Tetapi karena ini yang biasa tapi hanya dipasangkan body kit versi Nismo ya Jadi ya udah kelihatannya gini Dan menurut saya ini cukup cakep ya kalau dipasangin body kit ala-ala Nismo gini Oke sebelum memulai perjalanan untuk merasakan bagaimana Shinshase berkendara menggunakan Nissan Serena C27 Kita akan tes 0-100 dalam berapa lama atau berapa detik Oke ada sedikit spin tadi di awal Jadi langsung saja kita rasakan sih bagaimana sensasi berkendaranya Dan kita akan tes top speednya dari mobil ini gitu Sebenarnya untuk tarikan awal tanpa kita menggunakan handbrake atau rem tangan Itu ya nggak terlalu kenceng ya Mengingat karena ini mobil MPV ya kan Untuk keluarga bukan mobil sport yang buat kenceng-kengan gitu Ya ini menggunakan transmisi CVT mobil ini Jadi ya enough lah cukup tenaganya yang nggak berlebih gitu Tapi untuk sehari-hari ini sudah lumayan cukup Oke untuk top speednya mobil ini bisa meraih sampai 179 km per jam Dan kita bisa lihat itu dia ada 6 percepatan ya di game ini Oke untuk pengendaliannya ya body rollnya memang cukup terasa sih menurut saya Ini ya karena mobilnya mobil tinggi juga Suspensinya ya lumayan lumayan suspensinya Jadi kalau kita melewati gelombang seperti di depan ini Tuh ya Ya lumayan dia yang nggak keras-keras amat tapi juga yang nggak terlalu empuk Tapi bisa dibilang ini mengarah ke empuk daripada ke keras Oke mungkin cukup sekian untuk review singkat dari kami Jadi kesimpulan dari kendaraan ini adalah mobil ini sangat cocok bagi kalian yang sudah berkeluarga Memiliki istri dan 2 anak atau lebih Yang pasti jangan 2 istri ya Karena bisa ditampar anda Oke mungkin cukup sekian untuk review dari kami Sampai jumpa di video yang berikutnya Terima kasih telah menonton!